Pengertian pangan hasil rekaise genetika Pengertian pangan hasil rekaise genetika adalah Tanaman yang secara genetik diubah Dengan menambahkan gen asing Melalui teknik biologi molekuler modern atau bioteknologi Guna memperoleh karakter atau sifat yang digendaki Sifat yang diinginkan ini pada umumnya Resisten herbicida Resisten pesticida, resisten hama Misalnya serangga dan penyakit Kemudian bisa juga meningkatkan nilai giji Ini salah satu contoh Betekon atau ini adalah jagung rekaise genetika Ini ke dalam jagung itu dimasukkan gen asing Dari basilus turingiensis Yang menghasilkan kristal protein yang tidak dapat dicerna oleh larpa selangga Sehingga tanaman menghasilkan sifat resisten Terhadap serangga tersebut Serangganya misalnya hama bor Biasanya penggerek jagung atau hama bor serangganya Ini adalah jagung yang tidak tahan terhadap hama Biasanya rusak Nah jagung bete itu tahan terhadap hama seperti ini Nah ini tabel yang menunjukkan contoh tanaman dan tujuan rekaise genetika yang dibuat Untuk tujuan apa rekaise genetika ini Dan ini contoh tanaman hasilnya Misalnya tanamannya tomat itu memang didesain Tomatnya itu bisa menghambat kematangan Tadi di pembahasan tentang transposon kan kita sepintas Ada gen yang bisa menyisip Menyisip ke dalam satu gen Sehingga gen itu tidak berfungsi Misalnya kalau gen itu adalah memicu Pematangan maka gen itu jadi tidak berfungsi Sehingga tomatnya terhambat kematangannya Begitu pula kelunakan buah Jadi senesen atau kelunakan buah bisa dihambat Biasanya gen itu kita sisipkan Misalnya produknya tomat Ada juga tanaman misalnya ini tomat Kentang dan jagung juga didesain Untuk tahan terhadap serangan inteksisida Kapas untuk serangan ulat Jadi kapas rekaise genetika Ada juga kapas Kemudian tahan terhadap serangan inteksisida Kentang misalnya Kentang ini selain insekta juga virus Jadi terhadap serangga dan virus Kemudian tahan terhadap virus ini pepaya Pepaya hawai Dan juga sekuas Sekuas itu mirip-mirip melon Jadi seperti melon Seperti itu Yang tahan terhadap virus Kemudian ada juga yang tahan terhadap Insekta dan herbicida Misalnya jagung, padi, kapas dan Kanola untuk minyak Kemudian tahan terhadap herbicida Dan ini yang paling banyak nih Kedele ya Kita sehari-hari kan Kedele JMO yang impor itu Memang didesain Itu tahan terhadap herbicida gitu ya Kanola juga tahan terhadap herbicida Kapas, jagung ya Bit Untuk membuat gula Jadi disebutnya bit gula ya Ada juga untuk perbaikan komposisi Dan nilai giji Misalnya kanola Tadi kanola disamping Tahan terhadap insekta dan herbicida juga Ternyata ada sifat lain Misalnya menjadi tinggi asam lauratnya Begitu pula ke Delay ya Selain tahan terhadap herbicida juga dia Mengandung asam oleat yang tinggi ya Kanola juga mengandung pitase ya Sehingga nanti Kandungan pitanya turun gitu Nah ada juga padi Nah ini menghasilkan apa yang disebut Dengan golden rice Karena Di dalam Padi itu Atau di dalam berasnya itu Mengandung Peta karotene yang tinggi gitu Jadi ini adalah Tujuan atau sifat-sifat Rekasa genetika yang diinginkan ya Dan Produk-produk ya Atau tanaman Yang dihasilkannya Sekarang bagaimana Cara menghasilkan Produk rekasnya genetika itu Jadi ini secara singkat dulu Ada konsep dan praktek ya Konsepnya adalah merubah karakter gen ya Atau menambahkan gen Menambah karakter baru Ke spesies target gitu ya Tadi kan ada Jagung misalnya Yang tadinya tidak tahan terhadap Hama menjadi tahan gitu Karena kita menambahkan Karakter baru pada tanaman tersebut Caranya bagaimana prakteknya Itu kita mengekstrak gen yang diinginkan Dari satu spesies ya Misalnya tadi Sontal jagung kita Mengekstrak gen dari bakteri ya Dari basilus ya Kemudian dimasukkan gen tersebut Ke jagung gitu Sehingga jagungnya itu Bisa tahan terhadap Selangan Hama ya Bagaimana sekarang proses umum Rekasa genetika Atau proses umum menghasilkan Pangan Rekasa genetika ya Dan ini misalnya sel tanaman Bisa sel hewan Bisa sel mikroba Dimana di dalamnya ada gen yang Diincar ya Kita inginkan Atau gen target ya Biasanya ini di ekstrak dulu ya DNA nya Kemudian Dipotong dengan enzim restriksi tadi ya Dipotong misalnya ini yang Biru ini adalah gen targetnya ya Dipotong Dengan enzim restriksi ya Nah enzim ini kan Gen ini kan harus masuk ke dalam sel tanaman kan Nah Gen target ini kita pisahkan Dimurnikan ya Ada caranya ya Dengan memurnikan gen target ini ya Untuk supaya peluangnya lebih tinggi Peluang masuknya Bukan gen-gen yang lain Jadi gen-gen yang lain Bisa disingkirkan Kemudian kita ambil gen yang Menjadi target ya Yang akan kita masukkan ke dalam sel tanaman Dan memasukkannya nanti ada beberapa cara ya Kita akan singgung caranya ya Untuk sel tanaman Ada dengan menggunakan Vektor ya Namun faktornya itu bakteri ya Ada bakteri khusus untuk Supaya dia menginspeksi tanaman Sehingga nanti gen targetnya terbawa ke situ Jadi ke dalam bakteri itu kita masukkan plasmid ya Yang mengandung DNA asing ini kemudian Bakteri itu akan Menginfeksi ya Tanaman ya Nanti tanamannya pada saat berkembang biak Itu mengandung ya Mengandung Gen yang ada di dalam bakteri tersebut Karena nanti akan menyatu dengan Kromosom tanaman Nah seperti ini Jadi ditransformasi ya Nah kemudian di kultur Kultur jaringan ya Dibuat kultur jaringan Kan akan membelah diri Sehingga nanti menyatu nih Kedalam kromosom tanaman Nanti tanamannya Diharapkan menjadi tanaman transgenik Ini adalah proses umum Sekarang kita Lihat Lebih detil ya Proses ini Yang pertama adalah Isolasi gen target ya Gen target yang kita inginkan Misalnya gen BT ya Itu misalnya Gen yang Gen yang membuat Tahan terhadap Hama Penggerek jagung ya Disolasi dari Bakteri Bacillus Turingiensis ya Nanti diambil Kemudian dipotong Dengan ejim restriksi ya Gen yang sudah dipotong ini Kemudian diseleksi ya Tadi kan ada Apa namanya Seleksi untuk lebih Meningkatkan peluang ya Gen BT nya ya Kemudian nanti Gen ini Didesain ya Didesain Menjadi DNA rekombinan Nah potongan gen BT ini Disisipkan ke dalam Plasmid ya Plasmid ini nanti Plasmid nya sebagai Faktor ya Plasmid yang sudah mengandung DNA rekombinan ini Dimasukkan kembali Kedalam Sel inang ya Nanti Tadi kan Sel inang Bakteri ini Untuk tanaman Ada yang khusus ya Nah secara Skematis Yang dijelaskan tadi Dua poin tadi Adalah Sebagai berikut Nah Bakterinya disebut Agrobacterium ya Sedangkan Plasmid yang khusus Sebagai faktor tadi Di dalam Produksi tanaman Hasil rekesan genetika Yang banyak digunakan Itu disebut Plasmid T1 Jadi bakterinya Sebagai Vehicle ya Vehicle itu Agrobacterium Sedangkan Plasmid nya itu Plasmid T1 Atau T1 T ini ya Nah Plasmid ini Di isolasi ya Kemudian bisa dipotong Sehingga menjadi Plasmid kosong Plasmid yang Belum ada Ya DNA asingnya Kemudian Ada juga dari Sel Sel tanaman Sel hewan Sel mikrobat tadi ya Yang mengandung Gen yang diincar Atau gen target Atau gen yang kita inginkan Dipotong dengan Enzyme restriksi juga Yang sama Enzyme restriksinya Itu harus sama Jadi disini misalnya Enzyme restriksi A Ini enzyme restriksi A Kemudian Diligasi Atau didesain Ya Membentuk Plasmid rekombinan Jadi Plasmid T1 Ya Dengan Gen yang Diinginkan Sudah ada Nah Plasmid ini Kemudian kita transfer Ke Ke tanaman Pada proses berikutnya Proses transfer Gen ke tanaman Target Nanti ya Agar sel DNA Rekombinan Gen BT Itu dapat Terintegrasi Atau menyatu Dengan inti sel tanaman Maka diperlukan Vektor Yang masuk Menginfeksi Masuk ke dalam Sel tanaman tersebut Nah biasanya Untuk tanaman Vehicle Atau vektor tersebut Adalah Agrobacterium Tumefacien Biasanya Bakteri ini Yang sering digunakan Sebagai Kendaraan Untuk memasukkan Plasmid Yang sudah Didesain Itu ya Didesain Mengandung gen Misalnya Gen BT Selanjutnya Nanti Diekspresikan Ekspresi Pada tanaman Transgenic Itu Gen yang sudah Dimasukkan Itu nanti Ditransformasi Nanti ada Beberapa Cara transformasi Kedalam tanaman Target Kemudian Nanti Di dalam Tanaman Itu Gen Yang menjadi Target Atau Menghasilkan Sifat Baru yang Diinginkan Itu Berekspresi Di dalam Tanaman Tersebut Dan ekspresinya Misalnya Untuk kasus Gen BT Ini adalah Tahan terhadap Hamba penggerak jagung Misalnya Secara skematis Bisa dilihat Pada gambar Berikut Untuk tahap Berikutnya Di sini sudah ada Plasmid T1 Yang sudah Masuk Ke dalam Agrobakterium Ini Ini sebenarnya Cara pertama Untuk transformasi Menggunakan Bakteri Ini Nanti ada Dua cara Lagi Tanpa Bantuan Bakteri Ini juga Bisa Nanti Di Dua cara Berikutnya Kita Jelaskan Sepintas Jadi Plasmid T1 Dengan Gen baru Di sini Sudah Ada Di dalam Bakteri Agrobakterium Ini Kemudian Dengan Sel tanaman Harus Masuk Jadi Memang Bakteri Nanti Akan Menginfeksi Sel tanaman Ini Masuk Ke dalam Sel tanaman Kemudian Sel tanaman Ini Kita Kultur Dengan Kultur Jaringan Sehingga Nanti Gennya Itu Akan Menyatu Dengan Sel tanaman Dan Akan Berkembang Biak Membelah Diri Sehingga Nanti Menghasilkan Tanaman Transgenik Ini Tadi Teknik Lain Yang pertama Untuk Transformasi Ini Disebut Teknik Gen 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 Teknik Itu DNA Tadi Dilapisi Partikel Mas Kemudian Nanti Ditembakkan Ke dalam Sel tanaman Ditembakkan Nanti Menyatu Dengan Sel tanaman Menyatu Kemudian Nanti Sama Di Kultur Jaringan Kemudian Nanti Menjadi Tanaman Transgenik Berikutnya Dengan Electroforation Dengan Menggunakan Arus Listrik Misalnya Disini Ada Alatnya Arus Listrik Nanti Kita Dengan Tabung Reaksi Dimasukkan Kesini Isinya Adalah Sel Sel tanaman Dan Juga DNA Seperti Ini Misalnya Ada Sel tanaman Sel tanamannya Kita Buat Mudah Menerima Gen Dari Luar Itu Dibuat Protoplas Jadi Dinding Selnya Dikikis Oleh Enzim Enzim Yang Bisa Mengikis Dinding Tanaman Ini Kemudian Menjadi Disebutnya Protoplas Jadi Selnya Itu Tanpa Dinding Sel Protoplas Sehingga Nanti Mudah Masuk DNA Mudah Masuk Kemudian Nanti Dipulihkan Kembali Ada Media Untuk Memulihkannya Kemudian Ada Ini DNA Berisi Gen Yang Diinginkan Dicampurkan Tentunya Menggunakan Tabung Reaksi Kemudian Di Alir-alir Listrik Maka Akan Masuk Kedalam Akan Masuk Kedalam Sel Sel Yang Diinginkan Akan Masuk Dan Nanti Akan Menyatu Dengan Kromosom Sel Tanaman Baru Nanti Tanamannya Dikultur Yang Pertama Yang Paling Banyak Tentunya Kedelai Transgenic Atau Kedelai GMO Ini Sebenarnya Tahan Terhadap Herbisida Yang Disebut Roundup Istilahnya Disebut Roundup Ready Jadi Dia Tahan Terhadap Herbisida Sehingga Nanti Di dalam Prakteknya Itu Akan Mengurangi Jumlah Herbisida Yang Digunakan Disini Contohnya Ini 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 Sebelum Disemprot Dengan Herbisida Kemudian Ini Sudah Disemprot Yang Mati Adalah Gulmanya Kedelainya Sendiri Tidak Tidak Mati Karena Tahan Terhadap Herbisida Ini Yang Kedua Juga Merubah Nilai Gigi Jadi Ditingkatkan Kandungan Asam Oletnya Jadi Ada Dua Untuk Kedelai JMO Ini Dan Saya Kira Kedelai JMO Sudah Banyak Di Kita Yang Kedua Itu Kanola Kanola Ini Adalah Tanaman Untuk Menghasilkan Minyak Nah Ini JMO Kanola JMO Itu Tahan Terhadap Herbisida Kemudian Asam Lemak Meningkat Meningkatkan Nilai Gigi Kemudian Tomat Ini Tomat JMO Ini Sifat Yang Dingin Menunda Kelayuan Jadi Tomat Tidak Mudah Layu Kemudian Lebih Enak Tapi Belum Komersial Ada Juga Memang Disini Ada Tomat Yang Resisten Terhadap Hama Hama Tomat Virus Disini Misalnya Yang Tahan Yang JMO Itu Tumbuh Menghasilkan Tomat Yang Tidak Tahan Mati Gambar Ini Berikutnya Kapas Kapas Ball Guard Ini Resisten Terhadap Serangga Mengurangi Penggunaan Pestis Juga Disini Misalnya Ini Kapas Yang Transgenic Ini Kapas Yang Non Transgenic Mati Karena Ada Hama Serangga Ini Sedangkan Kapas Yang Sebelah Kanan Yang Tahan Terhadap Serangga Itu Tetap Menghasilkan Kapas Nah Ini Golden Rice Beras Dibuat Mengandung Beta Karotene Yang Tinggi Makanya Disebut Golden Rice Karena Warnanya Beda Warnanya Menjadi Kekuningan Dibandingkan Dengan Yang Putih Ini Yang Kekuningan Jadi Ini Meningkatkan Nilai Giji Meningkatkan Kandungan Vitamin A Di sini Untuk Pencegah Penyakit Kebutaan Warnanya Beda Nah Ini Yang Lain-Lain Yang Masih Dalam Tahap Pengembangan Misalnya Di sini Bagaimana Membuat Mawar Warnanya Biru Keunguan Yang Alam Tidak Bisa Membuat Misalnya Itu Bisa Didisain Ada Yang Tidak Tahan Terhadap Kacang-kacangan Karena Alergi Nanti Dibuat Strain Yang Tidak Menyebabkan Alergi Begitu Pula Nanti Ada Kopi Yang Kandungan Kafein Rendah Ini Akan Mengurangi Proses Pengolahan Karena Sekarang Ada Kopi Yang Memang Dijual Dalam Mengandung Kafein Rendah Tapi Di dalam Prosesnya Ada Proses Penghilangan Kafein Di Ekstrak Kafein Kemudian Baru Nanti Dihasilkan Kopi Rendah Kafein Jika Menggunakan Kopi Dengan Varietas Yang Kafein Rendah Itu Proses Itu Tidak Ada Jadi Ini Mengurangi Tahapan Proses Terima kasih Telah Berkunjung Ke Channel Tekno Pangan Jika Anda Suka Dan Berkenan Silahkan Mengklik Tombol Subscribe Dan Tekan Lonceng Notifikasinya Agar Anda Tidak Ketinggalan Dengan Video Terbaru Dari Channel Kita Ini Sampai Jumpa Pada